Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hashim Asyari, menjelaskan mekanisme pendaftaran Capres dan Cawapres untuk pemilihan Presiden 2024. Proses pendaftaran ini dimulai dengan pemberitahuan yang dilakukan oleh utusan dari patah politik maupun gabungan patah politik ke KPU pada satu hari sebelumnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membuka periode pendaftaran pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hashim Asyari, menyebut partai politik harus mengirim surat pemberitahuan sebelum melakukan pendaftaran calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Surat tersebut harus diberikan kepada KPU paling lambat H-1 pendaftaran. Sementara untuk pendamping atau tim pengiring yang akan mengiringi pimpinan parpol atau Capres dan Cawapres dibatasi paling banyak 200 orang. Secara prosedur, urut-urutannya kurang lebih begini. H-1 sebelum partai politik atau gabungan partai politik hadir ke kantor KPU mendaftarkan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden, itu harus menginformasikan kepada KPU tentang rencana kehadirannya untuk mendaftar. Itu kami juga mensyaratkan harus ada surat keputusan atau surat hukis atau surat mandat. Jadi, apa, partai politik atau gabungan partai politik terhadap nama orang-orang tertentu yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dengan KPU. KPU juga telah menerima surat pemberitahuan pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Koalisi Perubahan berencana mendaftarkan pasangan pilihannya itu pada hari pertama pendaftaran pada 19 Oktober 2023. KPU menyampaikan proses pendaftaran pada tanggal 19 hingga 24 Oktober 2023 dilakukan mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat hingga 16 waktu Indonesia bagian Barat. Khusus untuk hari terakhir tanggal 25 Oktober 2023 dilakukan mulai jam 8 pagi sampai dengan 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Mita Amliya Hapsari, Andre Hosana, Jakarta